lebaran kali ini sangat berarti buat saya karena lebaran kali ini saya bisa bersama istri saya dan anak saya yang baru saja lahir dan usianya sekarang udah 4 bulan wah saya senang sekali bisa salam-salaman sama dia saya bisa sungkem sama anak saya walaupun dia gak ngerti ya tapi pokoknya senang lah itulah kebahagiaan yang saya gambarkan lewat keanehan saya terima kasih pokoknya sekali lagi minal izin walafah izin mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini alhamdulillah saya bisa ada di kampus yang sangat luar biasa ini bukan kampus, institut ya institut kalbis institut ya tepuk tangan dulu buat kalbis tau lebaran, adol hidul fitri hidul fitri itu kita kembali lagi ke fitra kita kembali ke nol dosa-dosa kita kembali ke nol semuanya kembali ke nol ATM saya juga kembali ke nol diperas semuanya nol oleh siapa? oleh istri saya makanya ada beberapa hal yang tidak bisa saya maafkan di dunia ini kalau misalnya ada teman yang pinjem uang ke saya 100 juta tidak dibayar saya maafkan yang tidak saya maafkan adalah online shop waduh istri saya belanjanya online shopnya gila ratusan juta untung dia istri saya cobrok kalau dia istri orang saya pasti digebukin sama suaminya tapi luar biasanya istri saya ya istri saya itu tidak pernah beli baju baru ayah aku pengen baju baru tidak dia malah minta baju bekas bekas hari ini ya Allah mahal mintanya itu pelan papa papa manggilnya aku manggil dia bubub anak saya guguk ini keluarga apa ya tapi ada lagi hal yang tidak bisa saya maafkan di dunia ini yaitu tomket binatang yang sudah menyakiti istri saya tahu tomket gak? binatang yang gunanya apa di dunia ini? saya gak tahu dia gunanya apa yang fungsinya apa? dia cuma datang ke dunia ini menyebarkan isu kalau cairannya itu bisa membakar kulit kita itu pas kejadiannya pas bulan puasa lagi istri saya mengeluh disininya terjadi luka bakar terus saya bilang sama istri saya kenapa? istri saya jawab ini mungkin karena tomket karena memang pada saat itu di rumah saya itu deket rawa-rawa jadi ada beberapa tomket cuman pada kan bulan puasa ya bulan puasa jangan kan ngebunuh tomket ngebunuh nyamuk aja saya gak berani takut dosa ada nyamuk yang nyedot darah di siang hari saya biarin ambillah darah ini tapi pernah kejadian ya ada nyamuk nih ngambilnya setengah enam mau buka nyedot lima menit lagi sedot aja bro langsung tajilnya nyamuk saya mau cari saya tomketnya itu serius saya mau cari tomketnya terus ada tomketnya ya tomketnya ya Allah ini bulan ramadhan saya mempukul dia takutnya bukan dia yang nyakitin istri saya kan harus saya serba salah bingung gitu terus ada lagi yang gak saya maafkan binatang yang gak saya maafkan kucing karena dia selalu maaf buang kotoran di depan pintu ya Allah kenapa gak ngetuk masuk ke dalam saya pulang malam jam 2 bayangin lu lagi capek ya capek ini disambut sama kotoran kucing itu saya nangis itu pas saya buka pintu mobil ya pintunya sebelah mana oh sebelah sini set asyik kotorannya tau gak kotoran kucing yang masih baru keluar saja dari ininya yang masih berasep itu itu berasep banyak lalat yang lagi party disitu berisik saya lihat lagi ini masih kotoran kucing yang setiap harinya selalu ada saya akhirnya harus punya apa istilahnya harus segera menyelesaikan masalah ini karena istri saya juga tidak mau membuang kotoran kucing jadi saya saya mau dibuangnya bingung pakai apa disapuin masih becek ya bayangin disapuin masih nyisa akhirnya saya cari tau siapa pemilik kucing ini ketemu jadi ketemu sama kucingnya berpapasan udah baunya serr tiba-tiba ada kucing yang lewat gini apa sih lubang gitu ya oh lu lu yang ya Allah gue mau marahin dia gak enak ya akhirnya saya datengin siapa yang punya kucing ini saya datengin saya datengin ke rumahnya dan ada ibu-ibu ibu maaf ibu yang punya kucing anggora ini betul saya kata ibunya dan dia udah mulai merasa bersalah gitu bu maaf bu kucing ibu tuh selalu buang kotoran di depan rumah saya tolong gimana dong caranya biar dia tidak disitu si ibunya malah nangis saya juga gak tau harus seperti apa saya udah kasih tau kucing itu katanya saya udah omongin dia masih bandel bahkan kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah ini kenapa jadi curah saya bingung makanya saya tidak akan pernah memaafkan kucing itu ya saya kalau ketemu sama kucing itu saya akan angkat dia kucing jangan ee sembarangan ya udah terima kasih saya Mike Dhani selamat siang terima kasih Terima kasih.